Hai Menjadi Putra Altar itu tanggung jawabnya besar pengabdian dan komitmennya juga besar Putra Altar itu bukan hanya menjadi asisten saat Romo Nisa tapi juga melayani Tuhan Tim Vision Plus mengundang Jay Sukmo untuk bercerita tentang proses produksi Vision Plus Original Series Lukas The Journey of an Altar Boy Karena dia berdomisili di Jogja dan bisa berdialek Jogja dan pas dengan karakter yang kita cari itu Lukas Karakter Lukas itu sebenarnya anak yang anak umur 12 tahun yang ditinggal bapaknya dari umur 3 tahun Dia hidup sama ibunya sama neneknya dan neneknya disitu menggantikan sosok bapaknya Jadi Lukas ini cenderung dia agak selengean terus suka main bola dan jarang di rumah Ketika dia menjadi calon mistinar si Lukas ini mulai dia sering aktif kegiatan di gereja Jadi secara karakter secara personal dia itu anak yang aktif hiperaktif suka bergaul dan gemar berpetualang Karena based on cerita Lukas sendiri saya memang di Magelang jadi si bapaknya Lukas ternyata merantau ke daerah Jogja gitu Emang dari based on cerita aja sih, based on skenario nya emang di Magelang dan Jogja Salah satu dari visi-visi Vision sendiri dia pengen mengangkat budaya kelokalan gitu Jadi kultur kita gak menghilangkan kultur daerah setempat makanya di series ini Saya menempatkan secara treatment ada tambahan dari saya pribadi masukin uncur wayang sama ketoprak Nah untuk pemilihan temannya Lukas sendiri saya mau ketika mereka bertiga di frame itu ada perbedaan karakter secara fisik Jadi saya mau Fran itu emang bertubuh kempal, berkaca mata dan dia secara karakter emang suka baca buku gitu, kutub buku gitu Suka dengan komik-komik sedangkan Flory itu adalah salah satu anak yang suka bernyanyi Tadinya awalnya emang saya menginginkan kalau Flory itu dari timur Ternyata agak susah untuk mencari talent anak kecil yang bisa nyanyi dan secara acting bagus dengan durasi persiapan yang pendek Akhirnya kita memutuskan untuk oke kita yang penting bisa nyanyi secara acting bagus dan bisa secara chemistry bisa dapat sama Fran sama Lukas Akhirnya Flory si cempa putri itu yang kecil Secara spesifik mereka adalah kalau si Fran sama Flory adalah mereka berteman dari TK Mereka berkenalan di gereja ketika si Lukas latihan altar boy sedangkan si Flory latihan baduan suara Di situ ada perkenalan yang sebenarnya Lukas pertama kali kenal sama Flory karena dia kagum dengan suaranya ketika Flory latihan baduan suara itu Nah yang kedua ketika berteman sama Fran adalah ketika Fran dibully sama teman-temannya dan Lukas adalah orang yang Dia orang yang pemberani ketika ada temannya atau merasa terpocok dibully dia adalah pasti orang pertama yang angkat penolongnya Jadi berawal dari situ mereka akhirnya bikin satu grup petualangan karena si Lukas punya masalah dengan bapaknya gitu Karena ada niatan mencari bapaknya hanya karena teman mereka berteman dekat akhirnya minta si Fran sama Flory untuk menemani gitu Berpetualang bertiga Awalnya terus terang saya waktu ada opsi beberapa opsi untuk Romo Eli ada disodorkan beberapa pemain gitu kan Emang sih tantangan karena Romo Eli Dimas Adria agak gondrong kan Saya riset saya nanya-nanya di Jogja sendiri gitu saya datang ke gereja ternyata ada di justru di Jawa Tengah itu ada Romo Eli ada Romo yang gondrong yang sampai sepinggang rambutnya Dan kalau gak salah namanya Romo Budi Purnomo gitu dan justru mereka banyak Romo-romo di Jogja itu agak apa ya agak nyeni gitu kan Karena mungkin secara kultur mereka daerah seni kan Jogja jadi oke deh kita coba Dimas gitu Dimas Andrian saya udah kenal beberapa kali maksudnya pernah bareng beberapa kali film sama Dimas jadi ketika dia pecah skenario dan secara karakter dia paham gitu Gak-gak butuh waktu yang gimana sih karena Dimas adalah salah satu aktor yang cukup ini dia cukup kritis menyikapi sebuah karakter gitu Jadi kita berdiskusi secara personal ini maunya mau dibawa kemana gitu akhirnya ketika di depan frame juga mereka Jadi Dimas pribadi berubah jadi Romo Eli gitu walaupun ketika cut saudara bilang cut yaudah kita seperti temen lagi gitu Secepat dan segampang itu sih kalau untuk Dimas Andrian Si Arjuna sosok Satria ini si Johan ini menjadi petualangan yang Yang dia sendiri gak tahu kapan waktunya untuk pulang gitu Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!